Intro Selama 2 mingguan mencoba Mitsubishi Xpander Ultimate Gue berusaha untuk mengoptimalkan mobil ini Secara keseluruhan gue suka banget Dan wajar kenapa mobil ini selama 2018 kemarin laris banget Buat lo yang belum tau Selama 2018 Xpander menempati posisi 2 mobil terlaris Hanya setingkat di bawah Avanza Oke kalau lo punya Xpander Bisa dicoba langsung Syukur-syukur udah pada tau Kalau lo masih nunggu inden atau mau beli Lo jadi punya ekspektasi Kalau lo punya tips tambahan Boleh di sharing di kolom komentar Biar kita bisa semua belajar sama-sama Oke kita mulai saja Mematikan AC Sebelum matiin mobil Biasain matiin dulu AC nya Saat AC mati RPM mesin bekerja normal Dan mesin siap dimatikan Dalam jangka panjang Usia dinamo starter juga lebih terjaga Intro Menon aktifkan OD atau overdrive Ketika OD mati Transmisi berpindah otomatis dari gigi 1 sampai 3 saja Berguna ketika kita berada di jalanan perpukitan menanjak atau menurun Bisa dapetin torsi yang lebih besar dan engine brake Caranya Masukkan selektor ke D Tekan tombol ini 2 kali Nah Pakai selektor 2 ketika sedang menanjak curam Dan manfaatkan engine brake saat turunan curam Pakai selektor L di posisi yang sangat curam dengan kecepatan rendah Kenali indikator di MID Saat mesin hidup semua indikator ini harus mati Apabila ada yang menyala Jika mesin hidup berarti ada masalah Gambar daun Semakin banyak daun saat mobil dimatikan Berarti cara mengemudimu semakin irit Tapi kok gue belum pernah irit ya Parah juga nih kaki gue nih Kamera mundur bisa diatur Garis merah 1 meter Garis kuning 2 meter Dan garis biru 3 meter Tapi gak ngerti apa faydahnya ngubah-ngubah fit settingan ini Pindah jalur Sentuh tuas ke bawah atau ke atas untuk pindah jalur cepat Maka scene akan bergedit 3 kali terus mati Tekan tombol ini untuk menghidupkan fog lamp Ya lo pasti udah pada tau lah ya Remote control berguna bagi penumpang belakang Kalau ingin ganti-ganti lagu Sayangnya remote mobil ini entah kemana Cruise control menahan kecepatan kendaraan Tanpa menginjak pedal gas di atas 40 km per jam Sayangnya expander ultimate yang ini versi lama Jadi belum ada cruise controlnya Gunakan USB car charger Supaya bisa ngecas lebih banyak gadget ASC menjaga stabilitas mobil saat menaikung pada kecepatan tinggi Sehingga mobil tidak mengalami understeer atau oversteer Nah fitur ini bisa dimatikan Tekan lama dan tekan sekali untuk menghidupkan Dan gue juga gak tau ini faydahnya apa lo mematikan ASC Mau ngedrift mungkin Gak usah takut kecepit sendela saat bayar tol Karena Audio Di varian ultimate fitur audinya cukup lengkap Koneksi ke smartphone bisa melakui NFC Gak repot firing lewat bluetooth Pengarah suara ada 6 buah 4 buah di sisi pintu depan dan belakang Sementara 2 buah lagi berfungsi sebagai twitter yang terletak di pilar A Voice command untuk melakukan perintah suara ke smartphone dengan tombol ini Navigate to gondang dia Navigate to gondang dia Bisa juga menerima tanggilan telepon tanpa harus memegang smartphone atau handsfree Jika melakukan pengerema mendadak di 55 km per jam ABS akan bekerja secara otomatis lampu hajar akan menyala Namanya ESS Setelah mesin dimatikan dan kelistrikan sudah mati total Ternyata kaca expander masih bisa dibuka tutup selama kurang lebih 30 detik Pintu akan secara otomatis mengunci Jika kendaraan ditinggalkan selama 30 detik Jadi jangan tinggalin kunci di dalam kabin mobil Fitur yang tak kalah menarik adalah mengganti suara lampu scene Tekan tombol info di MID Masuk ke pengaturan Scroll sampai halaman paling bawah kedua Dan cari logo lampu scene Nanti ada pilihan 1 dan 2 Manfaatkan kotak penyimpanan tertutup Laci bawah serba guna Seatback pocket multifungsi Instrumen panel tray Cup holder di baris belakang Hingga wadah penyimpanan alat cuci mobil Dan ruang serba guna di bagasi Kalau ada embun di kaca Arahkan ini Blower di kaki nyala dan di atas nyala Kaca gak ngebun lagi Ya ini mobil yang menurut gua udah sangat baik sekali Heater fiturnya Dan gua suka banget ngendarainnya Meskipun ada beberapa juga yang bisa jadi perbaikan juga ke depannya Bagi Xpanda Misalnya layar yang mungkin bisa diperbesar ukurannya Karena di masa depan teren mobil layarnya akan terus membesar Terus gak ada defogger di kaca belakang Ya tapi gak apa-apalah Secara keseluruhan Semoga tips ini bisa membantu kalian Kayak lagi kalau lu masih punya tips yang lain Jangan lupa tulis di bawah Biar kita bisa belajar sama-sama Oke thank you udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sip